Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ruhi Ruhailah Dari kelas 10 paruat 2 Disini saya akan menceritakan Tentang kisah Nabi Lut Dan nakat Allah kepada Kaun Sodom Dalam kisahnya diceritakan Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Untuk menetap di sebuah daerah Yang bernama Sodom Yang mana masih berada di kawasan Yudania Nabi Lut menikah Dengan seorang wanita Yang bernama Waliyah Dan memiliki dua putri Yang bernama Raisa dan Jagrata Di dalam lakuan Kaum Sodom dijelaskan sebagai Kaum yang melampaui batas Yang dimana orang-orang disana Punyai watak yang sangat buruk Yaitu suka mencuri Merampok dan mereka juga Menyuka sama jenis atau yang disebut LGBT Dalam perintahnya Nabi Lut diminta oleh Allah Untuk menyadarkan kaum Sodom Dan mengenalkan ajaran Allah Nabi Lut menyiarkan ajaran Allah secara perlahan Dan memberitahukan mereka bahwa Apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang sesat Bukannya sadar kaum Sodom malah mengancam Mengusir Nabi Lut dari negeri Sodom Meskipun menemui sejuta rintangan Nabi Lut tetap sabar Dan bertabah Tidak marah sedikitpun Nabi Lut kemudian memberitahukan Ajab dan balasan Allah Kepada orang-orang tercelak Setelah melewati perjuangan yang sulit Satu persatu kaum Sodom Mulai sadar dan meninggalkan Perbuatan keji tersebut Lalu beriman kepada Allah Meski begitu Orang yang berhasil disadarkan Masih sedikit dibandingkan Orang yang melakukan waksiat Bahkan Nabi Lut pernah mendapat ancaman Akan dibunuh Dan menantang Nabi Lut Untuk menunjukkan dan mendatangkan ajab Allah Yang selalu ia sampaikan Mendengar hal itu Nabi Lut lantas meminta Pelindungan dan pertolongan Allah Kemudian Allah menurunkan Dua malaikat ke bumi Untuk menyamar menjadi manusia Dan untuk memberikan ajab Kepada kaum Sodom Malaikat tersebut adalah Malaikat Jibril dan Mikail Kedua malaikat tersebut Menyamar menjadi pria tampan Lalu kedua malaikat tersebut Menemui Nabi Lut Lalu Nabi Lut Membawa keduanya ke rumah Secara dalam diam Agar terlinda dari kaum Sodom Namun istri Nabi Lut Malah memberitahukan Kepada kaum Sodom Bahwa ada dua pria tampan Di rumahnya Mendengar hal itu Masyarakat Sodom Lantas menyerbu Rumah Nabi Lut Dan terjadilah pertikaian Lalu malaikat Jibril Keluar menemui mereka Dan memukul mereka Dengan kepakan sayapnya Hingga mereka buta Lalu mereka meninggalkan Rumah Nabi Lut Dalam keadaan buta Kedatangan kedua mereka tersebut Lut bermaksud Untuk menyampaikan kabar Bahwa Allah akan menurunkan ajab Kepada kaum Sodom Pada waktu subuh Sehingga Nabi Lut Beserta orang-orang beriman Diminta untuk Segera meninggalkan Negeri Sodom Dengan catatan Saat perjalanan Meninggalkan negeri Sodom Nabi Lut Beserta keluarga Dan orang-orang beriman Diberintakan Untuk tidak menerai ke belakang Saat mendengar ajab Yang menipak Kepada kaum Sodom Namun istri Nabi Lut Malah menerai ke belakang Padahal sebelumnya Sudah dilarang Akhirnya Dia juga terlimpah Ajab Allah Seperti kaum Sodom Pelajaran yang dapat kita ambil Dari cerita ini Yaitu Meskipun kita tidak melakukan Perbuatan keji Namun kita tetap mendukung Tetap saja Kita mendapat azab Ini contoh cuplikannya Sekian dari saya Mohon maaf apabila ada kesalahan kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan ibadah puasa guys Selamat menjalankan ibadah puasa guys Selamat menjalankan ibadah puasa guys Selamat menjalankan ibadah puasa guys